Halo Sobat Inspirasi News Nampaknya tidak seperti ayahnya Jokowi Dodo yang sekarang jadi presiden dan mulus karir politiknya Karir politik dari Gibran Raka Buming juga menantu Jokowi Bobby Nasution sama-sama tidak mulus Mereka berdua ditolak oleh akar rumput BDIP Seperti telah diberitakan di channel ini Gibran juga ditolak oleh akar rumput BDIP Solo karena mereka sudah punya calon sendiri Bahkan sampai Jokowi pun turun tangan menemui ketua BDIP Rudy F.I. Sementara ada kabar terbaru yakni menantu Jokowi Bobby juga ditolak oleh BDIP Sekota Medan 21 pimpinan anak cabang PAC tingkat kecamatan BDIP Sekota Medan Mendeklarasikan dukungannya kepada PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution untuk maju di Pil Walkot 2020 Ahyar yang merupakan kader BDIP dinilai lebih mampu memimpin kota Medan ketimbang menantu Presiden Jokowi Bobby Nasution yang juga mendaftarkan diri melalui BDIP Kami berharap apabila memang DPP menghendaki sesuai dengan instruksi partai yang lebih mengutamakan kader Kami berharap agar Ahyar dapat dicalonkan sebagai calon wali kota ke depan Kata Ketua PAC PDP Medan Johor Gimana Lubis di deklarasi 21 PAC dukung Ahyar di Jalan Krakatau Kota Medan selasa 7 Januari 2020 Gimana menyebut dukungan kepada Ahyar akan diberikan kepada DPP-PDIP secara tertulis di rapat kerja nasional 10 Januari mendatang di Jakarta Dia berharap DPP-PDIP bisa menampung aspirasi itu Apalagi berdasarkan survei Ahyar lebih unggul dibanding Bobby Suara Ahyar lebih unggul dari calon lain termasuk Bobby Itu membuat PAC semangat ujarnya Selain masalah elektabilitas menurut Gimana Ahyar layak didukung Karena merupakan kader PDIP yang sudah mengabdi dari tingkat paling bawah Dia menyebut sebelum akhirnya menjadi PLT wali kota Medan Ahyar pernah menjadi pengurus DPC hingga DPD-PDIP Ahyar pernah menjalani Korsda, Korsam Kemudian menjadi pengurus DPC dan kini di DPD Saya kira pantas dan layak Bukan hanya itu kerjanya juga baik Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax